Oh gunung-gundungnya Oh Seperti ini Kota domba ini bantu kuras pak Gunung-gunung bebatuan Bagaimana Rasul bisa sampai ke sana Jalan ini seperti ini Gak-gak kiri Ini mobilnya seperti gunung pak Aku lihat gunungnya curam-curam Makanya kalau Kalau umat Islam Umatnya Rasul ketika itu perang dengan To'if Maka pertama akan kalah Kalah lihat terjalnya tempat Ketika setelah Fatul Makkah Kita namanya Perang Hunain Perang Hunain adalah perang antara Orang-orang yang baru masuk Islam Dengan orang-orang To'if ketika itu Jadi sahabat dengan Rasul Datang ke Hunain itu terlambat Sedangkan orang To'if itu ahli strategi Mereka sudah datang duluan Sampai di To'if mereka sudah memasuki tempat Mata Islam ketika itu baru datang Sampai lah akhirnya Ini fase pertama Mata Islam itu kalah Mata Islam itu kalah Mata-kala Khalid bin Walid itu terpanah Sembilan panah di Sembadan itu Dipanah oleh orang-orang To'if Bayangkan aja orang To'if yang turun itu semua turun Orang tua Ibu-ibu Bawa bapak Kayak kakek Nereh Anak kecil Ternaknya pun di bawah Kekalahannya itu Disebabkan karena Ketika itu ada orang yang baru masuk Islam Kemudian mengatakan bahwasannya Sudah pasti kita akan menang Karena jumlah kita banyak Dan dibanku oleh orang yang baru masuk Islam Wah disitulah Rasulullah Ternyata Allah memberikan ujian ketika itu Kalahlah peranguna ini Di fase pertama Maka tersisalah ketika itu Hanya berapa ratus orang dengan Rasulullah Yang lainnya kabur kan Apalagi orang baru masuk Islam kan Kabur semuanya Nah turunlah ayat disitu Jadi menang kalian itu bukan karena Banyaknya jumlah Tapi menanglah itu karena izin Allah Itu sebenarnya Ketika Rasulullah mendengar ada orang bilang Kita akan menang dengan jumlah yang besar itu Langsung menangiskan Rasulullah Rasulullah minta maaf Sampai ada orang yang atur Sampai ada umatnya berbeda seperti ini Disitulah ketika ayat Al-Baqarah turun itu Kalian tidak tahu ketika kami tolong dibadarkan kata Allah Kalian itu sedikit hina Tidak kami bisa kalah dengan jumlah perang badan itu Tapi kalau turunkan tentara dari atas Nah disitulah Rasul betul-betul Menekan dengan para sahabat setelah itu Jangan sampai lagi ada yang berbicara Bahwasanya kita menang karena jumlah banyak Karena selama ini kita perang selalu jumlah kita sedikit dan menangkan gitu Dan itu semuanya atas izin Allah Kalau ketika selesai perang hunain Itu harta kunimah paling terbanyak Dalam masa kulun peperangan Rasul itu Ketika perangunan itu Bayangkan saja ternak dibawa Emas di Pokoknya semua orang-orang ta'if ketika itu Berkeyakinan bahwasanya Kita bawa semua barang-barang kita Harta-harta kita Karena nanti kita akan menang kata orang ta'if itu kan Karena dengan izin Allah Mereka kalah lagi kan Nah disitulah semua harta kunimah Itu semuanya diberikan kepada orang Mekah yang baru masuk Islam Mekah ada sahabat Rasul ketika itu Maksudnya Diri Ya Rasulullah Kenapa semua harta kunimah itu Engkau berikan kepada orang yang baru masuk Islam Padahal kami masuk Islam dulu dari mereka Apa kata Rasul? Ketika itu orang Madinah yang berbicara pada Rasul seperti itu Ya Ma'asarul Ansar Kan kau Ma'asar itu Al-Mahya ma'ayakum Wal-Mahad-Mahad Di depan kalian itu milih kalian Dan kematian pun milih kalian Sekarang pilih mana? Kalian pilih sampah dunia Harta-harta itu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dan saya Mekah Ah disitulah Sahabat menangis Ya Rasulullah Bebaik saya membawamu ke Madinah Daripada semua Bawa sampah-sampah, ada harta-harta dunia ini Nah, disitulah orang-orang Madinah itu Kembali dengan Rasul tanpa membuah harta apapun Nah, mulai saat itulah Mu'alaf-mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam Itu diberikan zakat Itu sebenarnya Kenapa orang-orang mu'alaf atau baru masuk Islam itu harus diberikan zakat Walaupun dia orang kaya Itu yang kaya itu? Iya, jadi mulai saat itulah Mu'alaf itu termasuk asnaf zakat Biasanya kan miskin, fakir Nah, sekarang yang tambah lagi Setelah turun ayat itu Mu'alaf itu mendapatkan asnaf Untuk apa? Untuk menguatkan Bahwasanya mereka itu baru mahasiswa Islam kita kuatkan Kita support Biar mereka kuat dalam Islam Karena kan mereka mulai meninggalkan Islam Ada yang disiksa sama keluarganya Ada yang tidak diberikan harta oleh keluarganya Sehingga mereka masuk ke Islam kan Tanpa membawa apa-apa Nah, disitulah Rasul memberikan kepada orang yang baru masuk Islam Mekah itu Ketika itu, Fatul Mekah itu Mekah baru ditaklukkan ketika itu Langsung Rasul kasih semua hartanya bagi mereka Padahal dulu Orang-orang Mekah merampas harta kita kan Harta umat Islam yang hijrah ke majidah itu Berga'abasyah Oh, oh Kenapa disini? Perangunen Masya Allah Ini kayak gini perangunen ini Dia di gunung Yang terjala-terjala kayak gini Bayangkan saja Pertama kali peperangan di gunung Bukan di padang pasir ya Itu perangunen ini Sulitnya terjala perjalanan Dengan bumedannya Masya Allah Itu Dengan izin Allah Colin Wally tidak mati Dalam sejarahnya itu Sembilan panahan Panah di atas-bawah Tapi Masya Allah Nah, semenjak itulah Rasulullah memaafkan Al-al-al-al yang tidak terbunuh Sudah menang di perangunen Rasulullah maafkan Semua orang-orang ta'if Disitulah Doa Rasulullah yang terkabul dulu Ketika Malaikat Tanya pada Rasulullah Tidak akan kau mau Aku balikan gunung ini Untuk kita Hancurkan Satu Kaum ta'if ini Kata Rasul Jangan Ya Allah Berikanlah mereka hidayah Fainahum lai alamun Selungguhnya mereka tidak mengetahui Dari situ Ternyata doa itu Akbul Setelah perangunen Semua orang ta'if Masuk Islam Dan Tuk'ifin lah Pertama kali yang 100% Langsung masuk Islam Jadi Fadhilahnya ta'if ini Masya Allah Jijak Rasul Di satu sisi Rasul kan ingin membalas budi Karena ketika kecilnya Beliau kan Dididik oleh orang-orang ta'if juga Yaitu Dari Bani Sa'adiyah Yang mana Halimatul Sa'adiyah ini Yang memberikan susu Menyusui Menyusui Rasul Nah itu masih dalam satu Apa namanya Bilayah ta'if Bilayah tinggi Seperti itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!